Sementara itu, Pemirsa, peringati Hari Disabilitas Internasional, ratusan penyandang disabilitas di Kudus, gelar doa bersama dan galang dana untuk korban bencana alam gempa bumi di Cianjur dan Garut, Jawa Barat. Aksi tersebut dilakukan di kawasan Taman Balai Jagong, Kota Kudus. Diawali dengan doa bersama sekelompok penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Disabilitas Kudus atau FKDK berharap agar korban bencana gempa bumi di Cianjur dan Garut dapat tabah dan sabar. Mereka juga mengelar aksi penggalangan dana untuk korban gempa bumi. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui BPBD Kudus. Selain galang dana korban bencana, momen Hari Disabilitas Internasional, FKDK juga mengelar konvoy inklusi dengan mengkampanyekan safety reading. Kita gagas untuk, yang pertama kita pengen penggalangan dana ya untuk korban-korban di Cianjur dan Garut, dan yang kepadu tentunya, terus yang kedua kita pengen mengkampanyekan safety palu lintas tentunya, dan yang terakhir yang paling penting adalah kita pengen mengenalkan teman-teman disabilitas, kita pengen mengenalkan FKDK, terus yang penting kita pengen mengingatkan segoldur yang ada di Kabupaten Kudus. Itu sepentingnya untuk pemenuhan hak-hak teman-teman disabilitas di Kabupaten Kudus. Saya sendiri juga masih, kita akan terus berbicara tentang hambatan-hambatan apa saja yang masih di alami teman-teman penyandang disabilitas, apakah itu terkait dengan regulasi, ataukah itu terkait dengan infrastruktur atau perilaku masyarakat gitu ya. Karena kalau kita berbicara isu disabilitas, kita juga berbicara stigma yang masih menjadi hambatan terbesar sebenarnya. Jadi nanti kita akan melihat sampai sejauh mana regulasi sudah mendukung, dan apa yang bisa kita lakukan nanti semakin dorong masyarakat berlaku lebih inklusif terhadap isu-isu disabilitas. Konvoi inklusi tersebut mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Sukron Hamdani, Simpang Lima TV, melaporkan.